Mim Setia Novato yang tengah terbaring di rumah sakit berujung di Kepolisian. Rabu 31 Oktober, Baris Krimpol ditetapkan kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Kemala Ariski, sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ketua DPR RI Setia Novato. Hasil pemeriksaannya apakah dia disuruh oleh pihak-pihak tertentu, atau ada yang mendanain, atau ada yang menyuruh, atau hanya segedar iseng, kan kita nggak tahu semua. Jadi nanti dari pemeriksaan polisi ini akan terbongkar semua. Mengakui iseng perempuan 29 tahun ini, sebarkan Mim Set Novato melalui akun Instagram at Dazzling Dian, 7 Oktober lalu. Terhadap kasus-kasus penghinaan semacam ini, tentu adalah mereka-mereka yang langsung, yang kemudian melaporkan, dan tentu ada upaya-upaya penegakan hukum, sebagai upaya untuk memberikan efek cerah. Menurut pakar media sosial, Nuuman Lutfi, penetapan tersangka ini berlebihan. Meski begitu, netizen diimbau untuk bijakgunakan medsos, tidak mengunggah konten bermuatan negatif, termasuk Sara. Tidak perlu, ini udah lewat semua, kan. Itu tiba-tiba dibawa ke renang hukum. Tidak perlu, itu justru pekerjaan kreatif kok itu membuat Mim itu bagus. Ini pekerjaan kreatif, membutuhkan kecerdasan, ya. Tapi jangan tersebab menjadi yang bersifat ujaran kebencian Mimnya. Jangan. Terkait tugaan pencemaran nama baiknya, Setia Novato juga melaporkan 32 akun media sosial lain, 15 akun Instagram, 9 akun Twitter, dan 8 akun Facebook. Tim Liputan melaporkan untuk net.